Intro Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Ini caranya perusahaan investasi cuan 4.600% di saham Perusahaan publik yang hobi beli saham Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh Saat ini, Mimin mau bahas satu saham yang unik dan luar biasa di tahun 2021 Saham ini mencatat kenaikan laba sebanyak 4.600% karena membeli saham publik yang lain Karena saham yang dibelinya naik signifikan, alhasil berdampak sangat baik pada pencapaian laba perusahaan Adapun beberapa saham dibeli perusahaan ini adalah Tevas, Mcas, DMMX, dan lain-lain Apakah kamu sudah tahu perusahaan apa yang memiliki saham-saham publik tadi? Sekarang, saya mau bahas laporan keuangan trikulan 3 2021 saham ini Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya Oh iya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan Untuk itu, nonton sampai selesai ya Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan dekomendasi Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham Disclaimer on ya Pertama, aset Diva punya aset 2,34 triliun di tahun 2021 Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah 1,15 triliun Artinya, aset perusahaan naik 1,19 triliun atau 103,48% dalam satu tahun ini Sekarang mari kita analisa lebih jauh Dari total aset 2,34 triliun, perusahaan punya investasi lainnya sebanyak 1,41 triliun Yang artinya, 60,26% aset perusahaan berada dalam untuk investasi lainnya Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 1,21 triliun atau 605% Selain investasi lainnya, ada juga persediaan Dari total aset 2,34 triliun, perusahaan punya persediaan sebanyak 0,2 triliun Yang artinya, 8,55% aset perusahaan berada dalam untuk persediaan Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 0,03 triliun atau 13,04% Kedua, liabilitas Diva punya liabilitas 209 miliar sampai bulan 3 2021 Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 272 miliar Yang artinya, hutang perusahaan turun 63 miliar atau 23,16% dalam satu tahun ini Nah, dari total liabilitas 209 miliar Perusahaan punya utang panjangka pendek sebanyak 94 miliar Artinya, 44,98% hutang perusahaan berada dalam untuk utang panjangka pendek Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 44 miliar atau 31,88% Selain utang panjangka pendek, ada juga utang pihak berrelasi Dari total liabilitas 209 miliar, perusahaan punya utang pihak berrelasi sebanyak 30 miliar Yang artinya, 14,35% total hutang perusahaan berada dalam bentuk utang pihak berrelasi Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 8 miliar atau 21,05% Ketiga, ekuitas Diva punya ekuitas 2,08 triliun sampai tribulan 3 2021 Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 0,83 triliun Berarti, ekuitas perusahaan naik 1,25 triliun atau 150,60% Nah, dari total ekuitas 2,08 triliun, perusahaan punya saldo laba yang belum digunakan sebanyak 1,42 triliun Yang artinya, 68,27% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba yang belum digunakan Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 1,25 triliun atau 735,29% Keempat, pendapatan Diva punya pendapatan 3,61 triliun sampai tribulan 3 2021 Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 2,48 triliun Yang berarti, pendapatan perusahaan naik 1,13 triliun atau 45,56% dalam satu tahun terakhir Kelima, biaya pokok pendapatan Diva punya biaya pokok penjualan sebanyak 3,54 triliun Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 2,41 triliun Yang berarti, biaya pokok pendapatan naik 1,13 triliun atau 46,89% dalam satu tahun terakhir Keenam, laba Diva mampu menghasilkan laba sebanyak 1,24 triliun Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 0,026 triliun Berarti, laba perusahaan naik 1,214 triliun atau 4,669,23% dalam satu tahun terakhir Ketujuh, rasio keuangan Diva punya ROE 79,80% dengan NPM 34,57% Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya dari 10,04% Dampak kenaikan laba ribuan persen menyebabkan rasio profitabilitas perusahaan ini menjadi sangat baik Komposisi utang terhadap ekuitas juga sangat rendah Dan cukup jarang kamu akan temukan perusahaan dengan rasio seperti ini Tapi pertanyaannya, dari manakah asalnya kenaikan laba yang signifikan itu? Kedelapan, valuasi Saham ini punya peer 1,61 kali dan PBV 1,28 kali Perusahaan ini punya valuasi peer yang sangat rendah di mana hanya 1,61 kali Hal itu bisa terjadi karena terjadi kenaikan laba yang luar biasa di tahun 2021 Di mana hingga kuartal 3 2021 naik sebanyak 4.600% Nah, setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya 1. Total aset naik karena adanya peningkatan pos investasi lain 2. Penurunan naibilitas berasal dari berkurangnya utang bancaga pendek 3. Kenaikan ekuitas berasal dari saldo laba yang bertambah 4. Kenaikan pendapatan dan biaya pokok hampir sama besar, yaitu 1,13 triliun Tapi, kenapa laba bisa naik hingga 1,21 triliun? Hal itu disebabkan adanya peningkatan keuntungan investasi lainnya yang sangat besar Kira-kira pos ini berhubungan dengan apa? Jawabannya ada di catatan kaki nomor 5 di laporan keuangannya 5. Dengan laba yang naik keribuan persen, membuat rasio keuangan perusahaan ini menjadi sangat baik 6. Valuasi pair saham ini sangat terendah, yakni hanya 1,61 kali saja Demikian analisa singkat saham diva berdasarkan laporan keuangan tirulan 3 2021 Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut penang pribadi Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang baca saham punya 3 ebook tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu Yaitu strategi nabung saham, analis report, dan the stock market Berikut perbedaan antara 3 ebook tersebut Ebook strategi nabung saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini Ebook analis report berfokus pada hasil analisa fundamental doba saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini Ebook the stock market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 ebook tadi, silahkan catway akan nomor yang tertengah di layar ya Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham Baca saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, Youtube, dan Telegram resmi baca saham Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air, jadi undurlah sebelum perbahan tahan dimulai Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!